Janganlah kalian punya sifat istri betok. Apa itu sifat istri betok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dan itu penyakit terbesar. Kenapa seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang hard? Belum waktunya diterima di sebuah perusahaan, lalu dia ingin cepat agar diterima, akhirnya pakai soko. Belum waktunya diterima di instansi pemerintah, akhirnya karena dia nekat, pokoknya saya harus diterima di sini, dia pun pakai soko. Belum waktunya dia diterima di kepolisian, pakai soko juga. Belum waktunya tendernya harus diterima, dimenangkan, dia juga pakai soko. Termasuk juga ketika ada orang yang belum waktunya punya rumah yang baik, dengan cara yang legal, akhirnya dia menggunakan transaksi dari bank KPR. Belum waktunya punya mobil, dia memaksakan diri, kapan lagi kalau nggak pakai bantuan bank? Akhirnya dia undang bank Meribawi untuk melakukan transaksi ribau. Realitas seperti ini, Nabi SAW telah mengingatkan jauh-jauh. Dan itu sebabnya adalah penyakit istriptor. Rizki seorang hamba telah diatur oleh Allah, dan kita tidak tahu kapan datangnya. Namun ketika orang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang lebih cepat, maka di saat belum waktunya dia mendapatkan kesuksesan, memaksakan diri, akhirnya dia menyerumuskan dirinya ke dalam transaksi yang harum.